Usai digugat cerai Ria Ricis, Tegurian malah dapat perlakuan aneh dari tetangga di kampung halaman saat Lebaran 2024. Tegurian kali ini rayakan Lebaran 2024 tanpa Ria Ricis. Pasalnya, Tegurian digugat cerai Ria Ricis dan masih menjalani proses perceraian. Baru-baru ini, Tegurian kembali jadi sorotan Usai Mudik ke Aceh tanpa Ria Ricis. Suami Ria Ricis, Tegurian, kembali ke desanya di Langsa, Aceh, selama Lebaran 2024 ini tanpa kehadiran istrinya. Di tengah momen tersebut, Tegurian justru disambut dengan kejutan dari tetangganya di desa halamannya. Tegurian masih dianggap belum menikah ketika berkunjung ke rumah tetangga. Informasi ini didapat dari unggahan Instastory Tegurian di akun Instagramnya. Ia membagikan foto suasana Salat Aidi di sebuah masjid dengan menandai lokasi masjid di kota Langsa. Selanjutnya, agenda halal-bihalal pun dilaksanakan. Pria berusia 29 tahun itu memberi salam hormat kepada kedua orang tuanya. Rian bertahan cukup lama dalam posisi bersila di pangkuan ayahnya. Sang ayah mengelus punggung Rian sejenak. Acara halal-bihalal dilanjutkan bersama tetangga sekitar rumah. Ternyata, ia masih menerima amplop merah dari tetangga. Sebuah kejutan bagi Rian. Orang yang memberikan amplop disebut oleh Rian dengan sebutan, kakak. Ternyata umur segini juga dapat loh. Masya Allah tanggiu ya kak, alhamdulillah, ucap Rian di susul tawa. Tradisi pemberian amplop di hari raya disebut juga dengan THR atau tunjangan hari raya. Umumnya, yang mendapat THR adalah anak-anak atau mereka yang belum menikah. Rian merasa kagum karena masih mendapat THR dari tetangganya, meskipun sudah menikah. Bukan hanya karena pekerjaan dan penghasilannya, tetapi juga statusnya sebagai suami. Tetangganya seolah memperlakukannya seperti bujangan. Meski begitu, ia belum resmi menjadi duda karena proses perceraian dengan Ria Ricis masih berlangsung di pengadilan agama Jakarta Selatan. Rian bertekad untuk mempertahankan pernikahannya, namun Ria belum mengubah pikirannya untuk mencabut gugatan. Sementara itu, Ria Ricis tinggal di Jakarta. Youtuber Ria Ricis dan teku Rian mengikuti proses mediasi perceraian di pengadilan agama, Pak, Jakarta Selatan. Namun, mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan. Kuasa hukum Ria Ricis, Hendra Kasiregar, menyatakan bahwa kliennya tetap bertekad untuk mengajukan perceraian. Hendra menyampaikan bahwa mereka telah melakukan upaya perdamaian sebelum mengajukan gugatan, namun tidak berhasil. Sementara teku Rian berusaha mempertahankan pernikahannya dengan Ricis dan menunjukkan kesungguhannya dengan hadir dalam persidangan. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 7 Maret 2024 untuk memperbaiki isi gugatan. Sebelumnya, Ria Ricis tetap kekeh mengakhiri pernikahannya bersama teku Rian yang baru berusia 2 tahun. Sebaliknya, teku Rian masih berharap bisa melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Ria Ricis. Merespons hal tersebut, Ibunda Ria Ricis, yakni Unifah Lismawati pun mengaku tak mau bersedih. Unifah tak mau bersedih lantaran tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Menurut Ibunda Ricis ini, perayaan Idul Fitri harus disambut dengan bahagia. Unifah Lismawati juga mengungkapkan rasa syukur bisa merayakan Idul Fitri. Bahkan, ibu mertua teku Rian ini dapat melakukan puasa penuh satu bulan.